Berdalih untuk makan, seorang ibu rumah tangga nekat mencuri telur di sebuah minimarket di kawasan Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Meski bersalah, pihak kepolisian membebaskan pelaku karena unsur kemadusiaan. Seorang ibu rumah tangga tak bisa menahan tangis usai pergok mencuri 20 butir telur ayam di sebuah minimarket di Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Di hadapan polisi, wanita yang memakai kaos dan jaket merah ini mengungkapkan penyesalannya. Kronologi kejadiannya, pelaku yang datang seorang diri ini dicurigai gerak-geriknya oleh salah seorang karyawan minimarket. Saat diperiksa, pelaku kedapatan menyembunyikan dua plastik kemasan telur ayam di dalam pakaiannya. Di hadapan polisi, pelaku mengakui telur ayam seharga Rp60.000 yang dicurinya. Rencananya digunakan untuk makan keluarganya. Sebab sang suami yang bekerja sebagai ojek online, tak memiliki penghasilan tetap. Pada saat dia di salah satu retail, dia mengambil telur. Setelah dilakukan indolkansi bahwa memang kebutuhan hidup hari ini dia tidak ada. Beras tidak ada dan dia nekat untuk ngutil telur. Saya perintahkan kepada babing kami dan perwira yang ada di TKP untuk menyelesaikan dan membayar semua biaya belanja yang dibutuhkan ibu-ibu. Telur, sembako. Bila sudah dibarat dan diselesaikan semua pembayaran, itu mereka menganggap sudah close, case close. Meski bersalah di mata hukum, polisi memutuskan untuk membebaskan pelaku karena unsur kemanusiaan. Polisi juga mengganti rugi seluruh barang yang dicuri oleh pelaku.